Tiga orang pelaku dan barang bukti narkoba diamankan Satres Narkoba Polres Moro Jambi. Tiga orang tersebut merupakan saudara kandung dan pengedar narkoba jenis sabu seberat 644,55 gram senilai 800 juta rupiah lebih. Itulah tiga orang bersaudara sekaligus pelaku pengedar narkoba jenis sabu yang berhasil diamankan oleh Satres Narkoba Polres Moro Jambi beserta barang bukti sabu 644,55 gram. 10 paket dengan nilai 800 juta lebih serta timbangan HP dan puluhan pembungkus kecil. Kapolres Moro Jambi AKBP Moharman Atta mengatakan penangkapan para pelaku ini berdasarkan laporan masyarakat terkait adanya peredaran narkoba di Kejamatan Kumpeng Ulu. Dengan sikap Satres Narkoba Polres Moro Jambi langsung melakukan penggerbekan di salah satu rumah kontrakan yang berada di desa Kasang Solok. Dalam penggerbekan ini ada lima orang yang diamankan dengan barang bukti delapan paket sabu. Setelah dilakukan pengembangan, Satres Narkoba kembali mendapatkan dua paket sabu di rumah pelaku di wilayah kota Jambi dan total sepuluh paket yang ditemukan. Dari lima yang diamankan, dua orang merupakan pengguna dan direhabilitasi dan tiga orang ditetapkan sebagai tersangka. Dari rekan-rekan yang menanyakan sudah memang kami selama ini masih dalam pengembangan karena jumlahnya cukup besar. Jadi kami berdua untuk mengembangkan mudah-mudahan mendapat jaringan yang lebih besar lagi bisa diungkap. Sementara kami ungkap, kami sampaikan dulu kepada rekan-rekan apa yang sudah kami laksanakan kami ungkap sampai saat ini. Tahun ini kami ungkap tanggal 4 September, saat di gerbek pertangkap pertama memang yang kami amankan ada lima orang-orang. Setelah pemeriksaan intensif dari para penyedik, yang mengunjungi unsur tiga orang, yang dua hanya pengguna. Jadi yang dua kami laksanakan mekanisme warna sesuai ketentuan undang-undang, sedangkan yang tiga diletakkan sebagai tersangka dan diproses hukum. Perkara ini terungkap perawal terima kasih dari keaktifan masyarakat. Diketahui dari pengakuan pelaku mendapatkan narkoba jalur lapas jambi dengan memakai sistem sel atau ranjam. Narkoba tersebut diletakkan di suatu tempat dan diambil oleh para pelaku ini. Dan pelaku juga tidak mengetahui siapa pemilik narkoba. Atas perbuatannya, tiga orang pelaku yang merupakan tiga bersaudara kandung ini terancam dengan pasal berlapis 20 tahun penjara. Novia Putri Sanjaya, Cek TV melaporkan.